PEMINERAL Buh, sugernya Hasil survei terbaru dari Center for Strategic and International Studies mengungkap bahwa elektabilitas paslo nomor urut 1 dan 2 bersaing ketat di tiga wilayah Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes saat konferensi pers secara daring pada Rabu 27 Desember 2023 Arya mengungkap bahwa pasangan Anies Muhaymin dan Prabowo Gibran bersaing ketat di wilayah Sumatera dan Jakarta Banten Sementara itu pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD hanya menang di wilayah Jawa Tengah Yogyakarta Kalau kita lihat 0-2 bisa atau berhasil mendapatkan lagi atau meningkatkan keterpilihan di basis-basis yang sebelumnya itu dikuasai di beberapa PEMIU, di dua PEMIU sebelumnya Misalnya Jawa Barat Jawa Barat kan sempat bersaing ketat dengan Pak Anies Tapi sekarang sudah diangka 50 Di Sumatera dan Banten, Sumatera dan Jakarta juga bersaing Menurut hasil survei, di wilayah Sumatera elektabilitas Anies Muhaymin sekitar 34,4% Sedangkan Prabowo Gibran umbul sedikit dengan raihan 36,5% Lalu di Jakarta Banten, elektabilitas kedua paslon nomor urut 1 dan 2 itu seimbang yaitu mendapatkan 35,2% Dalam survei keseluruhan, Prabowo Gibran memiliki elektabilitas tertinggi yakni 43,7% Sementara Anies Muhaymin menduduki posisi kedua dengan elektabilitas 26,1% Dan posisi ketiga ada Ganjar Mahfud dengan raihan 19,4% Namun, dalam survei kali ini masih ada 6,4% responden yang masih belum menentukan pilihan dan 4,5% lainnya tidak menjawab Survei CSIS ini digelar pada 13 hingga 18 Desember 2023 dengan jumlah sampel 1.300 responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia dengan margin of error kurang lebih 2,7% Sedangkan metode survei ini berlangsung dengan menggunakan multi-stake random sampling Terima kasih telah menonton!